Perkenalkan nama saya Sahabun Yono dari Kecamatan Perangkat, mendapatkan sebagai Ketua DPK, DPG Kampung Penanggal Parat, sekaligus Ketua DPJ Penas Kota Salam yang beberapa hari lalu melakukan aksi kunjung rasa di depan kantor Wali Kota 10 Salam dan DPRK. Kata-kata perempuan matang kami tumpangkan pada pembicaraan terdahulu, Bapak I.O. yang kami bahkakan. Pertama-tama kami mengapresiasi Ketua Panitia dalam acara silaturahami ini, sekaligus mengapresiasi yang sebesar-besarnya kepada para tokoh-tokoh besar kita dalam pemengkaran Ketua 10 Salam ini. Bapak Ibu yang kami bahkakan, hari ini mungkin sejarah bagi kita semua, lima kejamatan duduk bersama di Aula Hermesini. Teringat kami beberapa tahun silam, tokoh pemengkaran juga turun gunung pada saat itu hadir di tengah-tengah kami, Almarhum Haji Merah Sakti, Bapak Ibu untuk mengenang Almarhum Merah Sakti, untuk Ibu mari sama-sama kita mengandalkan Al-Fatihah kepada beliau. Untuk itu, mari kita sama-sama berdiat kepada beliau, agar amal ibadah beliau diterima oleh sisi Allah SWT. Untuk itu, mari kita mulai. Al-Fatihah! 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 silaturahmi itu berjalan sampai sekarang tapi apa yang terjadi Bapak Ibu setelah para emil politik di kota Asbursalam ini ketika kepentingannya maka silaturahmi itu tidak terjalin sampai saat sekarang ini dalam tutup tanda bukti kami bertanya ada apa? tapi hari ini terjadi lagi pertemuan tokoh masyarakat Bapak, tolong itu diukumadarkan ya pertanyaannya ya baik, ini kemudian harapan kami ini juga ke depan ada lagi diskusi-diskusi seperti ini yang ada lagi kami mohon, kami generasi muda ini ingin sekali mendengarkan langsung dari tokoh-tokoh di BITCO kota Asbursalam ini baik pertanyaan kami dari Kecamatan Penanggalan sebagaimana keluhan kami selalu dalam air bersih PDAM dalam satu tahun lalu sebulan lebih banyak tidak ada airnya ketimbang ada airnya ini biar kita bersama juga beberapa kali abang anda syakil menyuarakan di media tapi tetap juga apalagi ini kita memasuki bulan suci ramadhan ke depan ini perlu kami sampaikan dalam hal penuh ini kemudian dan sejarah baru aparatur kampung yang ada kota Asbursalam ini tidak menerima honor belum lagi kabar-kabar angin lalu tanda putih 6 bulan itu dihilangkan beruntung kami ada inisiatif sehingga saya mengkomendori aksi-aksi tersebut sehingga kami terakhir kemarin RTP di DPRK kota Asbursalam itu dia jadi Bapak Ibu persoalan permasalahan di BIMCO ini baik mungkin sebagian kita dalam tanda kutip menyalahkan atau menyayangkan pemerintah kota Asbursalam dalam hal ini wali kota Asbursalam tapi bagaimana DPR apa fungsi pengawasannya mereka juga harus peka terhadap masyarakat kota Asbursalam itu dia kami rali keta atau pemerintah kota Asbursalam lalek maka DPR mengingatkan mana fungsi awasannya ini pertanyaannya iya sebentar sebentar Pak sekretar jadi kita jangan mendalahkan sepihak DPR mana fungsi kentral yang coba dulu seharusnya mereka juga bertindak memang kita tidak menyalahkan semua DPR 20 anggota DPR kota Asbursalam hanya segelitir orang yang selalu menampung aspirasi masyarakat kota Asbursalam ini yang sampai saat ini tidak baik-baik saja saya rasa ini Pak Adasar Polis mohon kami mengenai dengan hodol perangkat kampung ini ini tidak pernah kerja di 9 bulan ini jadi bagaimana makin nasib keuangannya mohon Pak Pak Budis kami diberi masukan atau bagaimana sistem pembayaran aparat aparat kampung di Sumul Salam saya rasa demikian mohon maaf atas segala kekurangan di PEMBICARA 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 PEMBICARA